Penembak J2 Gaza membunuh dua tentara Israel hanya dengan satu peluru. Setelahnya, satu tentara IDF lainnya yang memberikan pertolongan kepada dua rekannya justru menjadi target selanjutnya dan tewas. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Mei, kabar penembakan jarak dekat itu telah terjadi pada Rabu 22 Mei 2024. Lokasi penembakan telah terjadi di utara Beit Hanon di jalur Gaza. Brigada Al-Qasyam menerbitkan rekaman yang menunjukkan beberapa tentara Israel berdiri di dekat pagar. Setelahnya, dua dari mereka yang berdiri tepat di karis pidik pejuang Palestina terkena peluru dan jatuh ke tanah. Selain itu, tentara Israel ketiga juga ditembak sebelum berbalik dan jatuh ke tanah pula. Sepatah informasi saja, Al-Qasyam juga menargetkan tank Merkava menggunakan RPG anti-tank Yashin-105 di tenggara Kota Rafa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!